Halo guys kembali lagi di channel saputa revitual mobile Oke guys pada konten kali ini kita akan gameplay gusya dimana gameplay kali ini kita akan menggunakan duet mau dari Fernando Torres dan juga deo forlan kisya dan gimana keseruan untuk gameplay kali ini kalian tonton video ini sampai habis ya dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya wuqis dan gimana keseruan untuk konten kali ini kalian simak baik-baik guys ya dan disini saya menggunakan swat dari GGS per ini ini formasi 3232 gesya dan yang belum tahu formasi ini kalian dapat tonton di review formasi di video saya sebelum-sebelumnya gesya jadi kalian tonton videonya gesya dan disini kita melawan dengan musuh yaitu rating 1300an gesya Oke langsung saja ke duet mautnya gesya Oke disini kita berhasil bermain Oke disini kita berhasil menghadang dari tendangan pocek besok dan kita akan mencoba untuk counter-detect disini informasinya bagus sekali karena memiliki dua striker jadi kita memanfaatkan dua striker yang ada di depan Oke kulit bagus sekali asis Portland Portland Oke bung sayang bung namun disini beli menempatkan posisi yang bagus dan akhirnya gul-gul tercipta ke siap jadi disini kekompakan antara tiga penyerang siap yaitu AMF dan juga dua striker ini gesek yang paling vital untuk menyerang di siap Oke disini kita berhasil mendapatkan bola dan kita mencoba mengumpatkan pola serangan kita dan ini bagus sekali dari kubu-kubu disini memiliki empatnya fokus ke siap oke dan terus finishing yang sangat isi sekali ini dari fernando elmoxel torres ini gesek dan mantap sekali begitu tak ngayal disini banyak sekali youtuber-youtuber menggunakan fernando torres ini gesek Oke selanjutnya disini kita mencoba menghadang dari musuh buang juga oke ternyata offset gesek di sini untuknya kita tahu sendiri bahwa Mbak P itu ketika menusuk itu akselerasinya sungguh-sungguh luar biasa sekali gesek jadi backpack akan kesulitan untuk menghadangnya Oke kita langsung saja disini Patrick Fira berhasil menghadang Oke kita langsung mengumpan terobosan gesek di sini forlan kita berusaha agar tidak bisa ke bodi gesek dan langsung saja akhirnya pun cerita gesek Oke jadinya kalian ketika by one dengan back kita harus juga jarak gesek agar tidak mudah di bodi Oke mantap sekali ini robson ke torres forlan ke torres torres sini sendiri saja kita bagus sekali kondisi ini kita ambil titik terjauh yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh keeper gesek jadi kalian harus benar-benar memastikan titik mana yang harus kita maksimalkan untuk mengesokin Oke bagus kita long belia bisa mengisi saya terlalu lama membawa bola gejak jadi kalau ada kesempatan sebaiknya kita langsung shooting saja gesek ini menjadi pembelajaran juga bersaya Oke disini musuh membangun serangan Oke berhasil digagalkan Oke kita ada serangan balik gesek disini vera forlan forlan netfet Oke netfet netfet disini kita omper keromposan forlan bagus sekali di sini untuk si forlan memiliki skill umpan satu seluang gesek jadi pasti enak sekali untuk diajak main cepat gesek kamu untuk Torres disini tidak mempunyainya gesek jadi kalian harus bentar-bentar mengatur posisi badan gaya Oke disini saya mengganti halen lalu rumenige dan Lionel Messi es ya dan disini kita akan melihat bagaimana pemain-pemain tersebut dapat memaksimalkan di bawah kedua gesek dan disini saya sering gunakan halen karena apa karena halen itu itu memang memiliki apa itu skill super sabis ya jadi kita dapat menggunakan si halen di bapak kedua ini gesek untuk menambah bundi-bundi gol ataupun untuk apa ya untuk menambah full gesek ketika kita sedang ketinggalan oke kalian lihat sendiri pergerakan dari halen ini gesek pasti sangat-sangat bagus sekali karena dia selalu menunggu bola di depan gesek jadi itu yang harus kita maksimalkan agar lebih cepat dalam membuat goal Oke sekian dari gameplay kali ini dan terima kasih